Ini perjuangan warga dari dosong kota Desa Besar Putar yang membawa hasil bumi mereka untuk ke kota penuh sekali dengan tantangan seperti itu. Wow, kaki saya nyamput. Wah, sepatu saya! Coba! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari 13 desa di kecamatan ini, Desa Beso Angin Utara hingga kini masih menjadi salah satu desa tertinggal sebab faktor infrastruktur jalan yang sangat tidak memadai. Berjarak lebih dari 20 km dengan pusat kecamatan untuk mencapai Beso Angin Utara harus melampaui dua desa lainnya dan menyeberang tiga sungai besar yang tidak memiliki. Semua yang terbentang luas melintasi dua kabupaten dari Kabupaten Majeneng hingga Kabupaten Polewali memisahkan wilayah Desa Beso Angin sehingga warganya terisolif. Dan menunggu infrastruktur membuat warga desa berjuang untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Kali ini Indonesia selamat menikuti bagaimana warga dapat bertahan hidup di tengah kondisi terbatas di Saudi. Selamat datang di Indonesia. Rintangan yang kami tempuh menuju Beso Angin Utara dimulai saat hujan deras tak kunjung reda menemani perjalanan kami. Karena hujannya sudah mulai deras jadi kita mau gak mau menepi untuk pakai jas hujan terlebih dulu. Kontur jalan yang sepenuhnya tanah ditambah guyuran hujan membuat lumpur semakin tebal. Jalan pun menjadi licin dan rawan membuat pelintasnya tergelincir. Saya bertemu dengan satu keluarga yang sedang berboncengan dan hendak pulang ke rumah mereka. Di selatan Jakan Curam penumpang yang dibonceng harus turun dari motor karena tidak kuat menanjak. Ibu rumahnya di mana? Pas di... Mau turun di anus, di sungai. Oh gitu. Ini kalau setiap hari lewat sini memang kondisinya seperti ini ya bu? Iya. Ini sudah gimana ibu melihat kondisi ini? Emang itu sudah terbiasa? Atau gimana? Ibu kan bawa anak juga ya bu ya? Tidak khawatir bu, khawatir juga. Pernah mungkin bu mengalami apa bu? Di jalan terjatuh tergelincir pernah kah? Iya pernah. Pernah saat kondisi bawa anak kayak gini? Iya pernah. Ibu melihat jalanan seperti ini ya menuju rumah ibu gitu. Ibu apa sih harapannya bu? Kalau kita ya Alhamdulillah kalau lebih diperhatikan. Apalagi diperbaiki ya. Hati-hati ya bu ya. Hati-hati ya dek. Ibu Nasriah dan keluarganya terbiasa menghadapi kondisi seperti ini sehari-hari. Walau sangat khawatir akan faktor keselamatan kedua anaknya, namun mereka tak punya pilihan lain. Sebab harus beraktivitas keluar rumah yang berjarak sekitar 10 km setiap harinya. Sekitar hampir 2 jam ditempu, akhirnya setengah perjalanan sudah kami lampaui. Namun sebelum tiba di Sungai Mandar yang seolah menjadi gerbang masuk Desa Beso Angin Utara, kami harus menghadapi spot tercuram yang disebut dengan Tanjakan Kalimete. Namun posisi kami ada dalam kondisi menurun saat melintasi Kalimete yang sangat menukik curam dan licin ke bawah. Wow, kaki saya yang nyangkut. Wah, sepatu saya! Coba! Seperti yang bisa dilihat, lumpurnya sedalam ini. Yang jalan kaki saja kesulitan, apalagi bawa kendaraan. Wow, licin banget! Aduh, nyangkut mulut deh. Hujan tak kunjung henti bahkan hingga langkah kami hampir sampai. Saat tiba di Sungai Mandar, aliran sungai sangat deras membuat saya dan lainnya kesulitan menyeberang. Pemilik perahu rakit pun tak berani mengambil resiko bahaya, sehingga kami harus menunggu hujan reda. Tarif perahu rakit biasanya dikenakan 5.000 rupiah saat air tidak pasang. Namun, jika kondisi cuaca seperti hari ini, maka naik menjadi 20.000 rupiah per motor. Biayanya berapa sih bang kalau nyeberang ke sana? Satu motor? Biasa kalau airnya turun 5.000. 5.000? Nah ini emang airnya sekarang lagi gimana bang kondisinya? Bagi ini airnya ya 20.000 lah. 20.000? Dengan kondisi air seperti ini artinya kan deras ya? Iya, deras. Ini bisa menyeberang nggak? Jadi menurun dulu air sedikit. Oh, kita harus tunggu dulu sampai airnya menurun dulu ya? Kalau satu perahu rakit ini bisa bawa berapa motor bang? Satu orang. Sama orang. Satu motor satu orang, jadi bolak-balik ya? Iya. Emang nggak khawatir ya kalau misalkan setiap hari nyeberangin motor gitu kan arusnya deras? Iya, tidak bisa aja. Tapi pernah nggak ngalamin misalnya mungkin terlincir di tengah arus sungai atau gimana? Belum ya? Belum ya. Jembatan menjadi kebutuhan utama untuk menunjang aktivitas warga Beso Angin Utara. Junaidi yang sehari-hari mendapat keuntungan dari perahu rakit pun tidak memungkiri bahwa sudah lama dirinya mendambakan akses yang aman untuk mencapai kampung halamannya. Desa Beso Angin Utara memiliki enam dusun dengan total 383 kakak. Sementara total luasnya mencapai 1000 hektare lebih, di mana 80 hektare ditanami pohon kakau. Iya, hampir 90% warga Beso Angin Utara merupakan petani kakau. Peradaban buah kakau di sini mudah dipanen karena cocok dengan tekstur tanah di dataran tinggi. Namun sayangnya perawatan yang dilakukan belum optimal karena tidak memakai pupuk atau obat pelindung hama. Ini yang buah coklat yang busuk yang saya temukan. Jadi di sini itu saking melimpahnya banyak hama yang datang apalagi saat musim hujan seperti ini. Sehingga saat buahnya melimpah dan buahnya ini panen harganya itu sangat murah. Dan tidak ada perawatan yang rutin dilakukan apalagi menggunakan pupuk. Hanya sekedar menanam lalu mengambil saat buahnya ada. Tapi tidak sedikit juga yang saat masih ukuran kecil ini malah busuk. Kendala biaya operasional untuk pupuk dan obat-obatan anti hama menjadi dua kali lipat ketika tiba di desa mereka. Sementara pendapatan dari kakau tidak sebanding dengan biaya perawatannya. Apalagi kini harga satu kilo kakau di pasaran sedang turun. Pupe, salah satu petani kakau yang sudah lama melakoni bidangnya mengaku kini semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahan pokok semakin mahal sementara pendapatan nenek berusia 70 tahun ini tidak menentu. Dirinya masih pergi ke kebun karena tak punya pilihan lain. Saat cuaca buruk seperti sekarang, buah kakau yang dihasilkan tidak sebagus saat musim kemarau. Kalau sekarang lagi musim panen enggak sih, bu? Tidak. Tidak. Jadi, bu, dapatnya mungkin enggak sebanyak saat panen ya, bu. Ibu biasanya diolah atau dijual? Di mana? Dijualnya ke mana, bu? Kepung-kepul. Kepung-kepul. Ibu, sekarang ini harga satu kilo buah coklat itu berapa, bu? Kepung-kepul. Ada sampai 20 ribu. Kalau misalnya, Pak Presiden nonton nih, nonton ibu. Ibu pengen ngomong apa, bu? Jalan lah, kepul. Jalan lah, kepul. Tidak banyak ya, bu, ya. Pengen jalannya bagus ya, bu, ya. Ke rumah ibu. Nah, ini yang seperti tadi ditemukan saat mengambil buah yang busuk di atas pohon. Ternyata setelah dikupas, dalamnya tuh memang buahnya tidak bisa diambil lagi, enggak bisa diolah karena memang sudah seperti ini warnanya coklat dan busuk. Enggak sedikit yang ditemukan di sini. Ini dimakan hama ya, bu, ya. Dimakan ulat, jadinya seperti ini. Usai di kebun, saya bersama nenek Pupay dan saudara-saudaranya bergegas pulang untuk menjemur buah kakao yang baru dipetik. Namun, waktu yang diperlukan agar tak ada lagi kadar air dan kering sempurna mencapai tiga hari. Kami mengambil buah yang sudah dijemur sebelumnya, lalu menjual ke pengepul kakao di Beso Angin Utara. Pupay dan saudaranya hari ini menjual 6 kilo kakao dan mendapat upah 108 ribu rupiah. Hasil ini dibagi untuk 4 orang atau setara 27 ribu rupiah per orangnya. Pengepul satu-satunya di Desa Beso Angin Utara memiliki jadwal rutin satu kali dalam sepekan untuk mengantar hasil bumi dari warga. Di perjalanan keluar dari desa, ban mobil sering tersangkut karena lumpur yang dalam dan tak jarang tanah harus ditambal agar mobil bisa melintas. Ini perjuangan warga dari dosa kota Desa Beso Angin Utara yang membawa hasil bumi mereka untuk ke kota penuh sekali dengan tantangan seperti ini karena memang jalanannya yang curam apalagi kalau habis hujan ini licin dan juga turunannya tajam. Saya akan mencoba membantu warga di sana. Jadi memang karena sulit menanjang ini karena mobil ini kekuatannya besar namun tetap sulit menanjang karena memang menanjangannya curam dan habis curam sekali-kali warga pun menambahkan bobot ke jalanan menggali ke bawah roda supaya bisa lancar menanjang tapi sebenarnya masih merhamat seperti ini. Kita mau coba lagi. Perjalanan mobil pengangkut hasil bumi kerap kali ditumpangi oleh sejumlah warga Beso Angin Utara yang hendak menuju ke kota. Banyaknya penumpang yang ikut mobil membantu perjalanan mobil agar dapat melewati tancakan dan medan yang sulit. Cuma satu saja kendala ini kita sudah lihat di kemarin jalanan. Karena ini jalanan sebenarnya kemarin saya sudah mau diperintahkan Pak Bupati untuk kerja tetapi kendala yang paling utama ini adalah kendala dari kehutanan karena masuk kawasan. Jadi ini Bupati kami ini dia sudah berjuang mati-matian karena dia sudah pernah lihat ini jalanan. karena sepanjang jalanan tidak dibuka enggak ada yang bisa dikerja. Kita mau jalankan di sini ekonomi enggak bisa mau kita tanam sayur, tanam pisah mau pergi dijual kita mau bawa lewat ke mana kita sudah lihat karena harganya di sini lebih mahal ongkos daripada harga coklat. Itu satu-satunya saja jalan ini tidak ada yang lain. Mau periksa ke rumah warga ini selalu seperti ini, Bu? Iya. Iya, harus naik rakit. Dari sini jarak keluarga masih berapa jauh lagi, Bu? Hmm, sekitar sepuluh. Sepuluh, iya.